yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel nah yang di depan kalian ini adalah yang mau gue review di video ini dan ini adalah brand dari Spinnaker ya diameternya cukup lumayan buat kalian yang suka yang berat-berat dan tebel-tebel tapi sebelum gue bahas ya yang di depan gue ini adalah Spinnaker dengan nickname Picard ya kode SKU nya adalah SP5098 SP5098 nah kalau di belakangnya ada 2233 itu hanya kode warnanya aja yang gue pegang yang ini adalah 33 itu warnanya Black Grey kalau yang dua-dua itu Blue dan kalau ini ada yang 11 itu yang Green ya Oke yang pertama dari looknya ya dari looksnya itu aja udah kelihatan banget ya dia bener-bener eh kayak dominating banget gitu loh ya modelnya kayak bener-bener intimidating banget gitu gitu sih nah elemen yang paling mencolok dari Spinnaker Picard ini adalah kristal sapphire yang bentuknya itu domenya itu enggak enggak cuman double dome lagi bener-bener kayak kubah atau enggak tebel banget dan dia ini sapphire ya modelnya itu kayak jam tangan yang diuji selama ekspedisi laut yang apa ya di tahun-tahun 60-an gitu deh ya terus ini ya meskipun scuba dive terdalam yang pernah tercatat itu adalah 332 meter Picard ini memiliki rating hingga 550 meter gue jelasin semua spesifikasinya nah ini untuk si di Spinnaker Picard ini movementnya dia menggunakan automatic movement dan menggunakan mesin dari eh TMI Seiko dengan kaliber NH35 nah power reserve-nya dia kurang lebih kalau terisi penuh ada di 41 jam casenya yang seperti udah gue sebut tadi itu 316L stainless steel yang anti karat terus glass materialnya itu ultradome scratch-resistant shape sapphire lens with anti-reflective coating nah enggak kurang panjang tuh spesifikasinya ya ultradome scratch-resistant padahal sapphire aja udah anti gores atau scratch-resistant ini ada penjelasan lagi scratch-resistant jadi kayaknya dia bener-bener udah scratch-resistant dipertegas lagi scratch-resistant gitu ya terus untuk casebacknya atau back case-nya ini screw caseback dan diameternya ini kalau dilihat sih sebetulnya nggak terlalu gede ya masih umum sebetulnya kalau diukur tuh cuman 45 mm tapi ketebalannya ini 21 mm men 2 cm lebih semili tuh tebel banget nih segini nah untuk lock width-nya itu 22 mm jadi kalau kalian mau ganti-ganti jadi strap 22 mm terus untuk lock-to-locknya ini lock-to-locknya ini kurang lebih ada di 52 mm nah ini yang bikin dia kelihatan wear big tapi nih ngomong-ngomong soal strap kalau kalian mau ganti gue saranin ke Zulu ya karena ini kepalanya ini bodinya lumayan berat jadi kalau kalian pakai just leather or rubber yang regular-regular kalau bener-bener nggak fit di tangan ini jam bakal lari-lari karena dia berat banget lumayan lebih berat ini ya nah water resistance nya dia 550 meter terus untuk bezelnya sendiri ini dia unidirectional bezel seperti biasa ya searah hmm klikinya tegas tapi empuk gitu loh loh enak banget nih suaranya klak-klik klik klik-kliknya boom nice nah untuk insertnya ya insert base rotating bezelnya ini udah ceramic dia menggunakan ceramic dan jangan salah ini disini juga ada helium release valve-nya ada disini ya atau helium escape valve-nya disini ya nah untuk rantai nya dia modelnya hampir sama kayak oyster atau presiden tapi yang jelas dia lebih tebel sih tebel dan agak lebih bulet-bulet gitu sih oyster ini sebenarnya sih untuk yang disini ini dia pakai tri-fold clasp with double push sama ada secure locknya yang ada gravernya Spinnaker jadi basic ya kayak gini ya untuk crownnya sendiri nothing special tetap dengan logo Spinnaker kalau gede nya disesuaikan ya biasanya dengan casenya tapi yang bikin gua suka disini adalah karena ini si crownnya gede jadinya kayaknya kalian enak aja kalau buat setting-setting tuh gampang kayak gitu loh dan ini enak aja sih buat settingnya cara settingnya ergonomik domenya ini juga ya mungkin di angle-angle tertentu kalian mungkin agak bingung ya somehow kayak ngaca gitu tapi ini keren sih lu itu ke dalam kayak ngeliat aquarium tau gak sih bener-bener kayak kayak liat aquarium kalau dilihat dari marker sama lumipiknya kayaknya luminya terang banget terbuatnya bukan lumibright ya kalau lumibright itu kan dari si seiko kalau ini dari Swiss super luminova modelnya ya nah kalau fitur yang lain yang lain sih nothing special ya standard tetap ada date display di angka 3 stop second hand and function sama bisa di manual winding kalau seandainya kalian pengen ngisi power reserve nya ya kalau kalian pastikan udah familiar kan sama NH35 itu di jam apapun kinerjanya juga tetap sama ya cara kerjanya juga sama nah on hands nya gimana nih 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 on hands di pergelangan gua yang mini 14,5 nih boom gila sebelahnya langsung kesannya kayak ketel gitu tuh caranya dom banget deh noh gila ini sih berat cuy berat banget tangan gua capek ini pakai ini nih ya emang bukan disesuaikan sama tangan gua sih harusnya ini harusnya orang yang bener-bener pakai diving suit atau mungkin pergelangannya lebih lah misalkan seenggaknya pergelangan 16 koma atau 17 ke atas lah 7 iya 17 ke atas atau 18 plus deh itu lebih cocok ngunain si Picard ini ya anjir sebelahnya ini langsung tenggelam uh 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 gua gunain gini aja udah merasa pegel udah merasa pegel banget nah ini warnanya biru ya kalau birunya disini gua bilang dari bezelnya itu warnanya kayak lebih ke dark gray atau bluish gray gitu deh jadi birunya itu nggak bener-bener biru cuman kalau kalian lihat ini aksennya ini kayak ya dibilang abu-abu tapi kok ngarahnya ke biru lebih kayak gitu sih bluish gray I think tapi nggak papa-apa sih ini ini kalau di officialnya mereka dibilangnya blue jadi ini tetap sama spesifikasinya bluish gray nya terus eh gede nya juga sama semuanya sama cuman beda di warna aja nah ini yang paling gua suka warna green green nya itu gimana gimana ya kayak matcha banget gitu sih keren asli ini keren kenapa green kalau gray black black gray ini kayaknya udah terlalu umum biru keren itu semuanya biru di jam tangan divers tuh sempet populer banget tapi kayaknya bukan berarti sekarang hijau ini lebih populer hanya aja untuk komposisinya disini gua lebih suka yang hijau ini sih dari komposisi warnanya keren tapi ini aneh banget deh kalau ngelihat dialnya secara kayak gini ya enggak enggak agak-agak miring dikit di angle tertentu gitu gue jadi kayak ngaca lucu aja sih tapi ini Picard bener-bener keren modelnya juga agresif intimidating banget deh Mbak kata kalau sebelah-sebelah lu lagi ngumpul gitu lu pakai jantangan tipis-tipis lu pakainya yang tebel gini sendiri jadi bener-bener dominating gitu sih Oh ya untuk yang stainless steel nya ini finishingnya juga ter finishingnya dia brush ya atau high lines jadi disini hampir enggak ada yang namanya finishingnya polish hampir enggak ada ya mungkin di edge-edge tertentu aja di tepi-tepi tertentu ya tapi ini bener-bener finishingnya fully brush atau high lines jadi kayaknya emang bener-bener dikondisikan buat tools ya bukan buat everyday watch kalau kalian misalkan punya ini atau ada yang mau nimang ini buat everyday use ya monggo aja tapi ini sebetulnya kalau dilihat dari konsepnya dia bener-bener buat tools ya so gimana udah mulai keracun terutama buat yang suka jam-jam gede ha gimana yang suka jam-jam gede capcus dong ke website kita di jamtangan.com ya enggak sih ini namanya Spinnaker Picard P-I-C-C-A-R-D ya Picard atau ketika aja 598 enter nanti juga muncul sendiri modelnya dia ya yang mau kepoin langsung aja ke website kita di jamtangan.com yang mau langsung belanja juga oke atau lihat aplikasi juga boleh terserah pilih yang mana terus sebelum gua closing gua ingetin jangan lupa yang belum subscribe subscribe yang like silahkan klik tombol like jempolnya disitu yang tanya-tanya atau mau komen apalah bisa tulis di kolom komen yang enggak suka tetep harus like ya biar kalian enggak ketinggalan info-info dari kita terutama kalau kita lagi ya lagi pengen baik-baiknya tuh enggak sih buat kalian oke langsung aja kepoin ke jamtangan.com oh ya untuk harga kisarannya masih di around 4 ribuan deh atau 4 jutaan ya buset kayak gini cuma around 4 jutaan men capcus lah capcus ya enggak sih jadi oke sekarang gua udah mau cabut dulu anyway see you on the next video so happy hunting and happy shopping janet